Bapak kami bersyukur Bapak jika pada hari ini kami boleh memulai belajar kitab peluaran. Engkau kiranya yang boleh memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Dan supaya melalui kisah kitab peluaran ini kami pun juga boleh semakin mengenal engkau sebagai Tuhan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, tolong di-screen kan. Saudara-saudara, kita di dalam tiga minggu ini akan melihat mengenai keluaran. Hari ini kita akan melihat keluaran 1 sampai 18 keluar dari Mesir. Jadi mungkin ini adalah bagian yang mungkin paling kita kenal, terutama berbicara tentang 10 tulahnya. Next, kita melihat struktur keluaran itu dibagi secara sederhana. Pertama adalah keselamatan di bawah Musa. Kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan umat dari Mesir. Kedua adalah hukum perjanjian di bawah Musa, di mana kita akan melihat Tuhan memberikan 10 hukum, tetapi juga hukum-hukum yang disebut, yang dicatat di dalam kitab perjanjian. Nah, yang terakhir adalah ibadah perjanjian di bawah Musa, berbicara tentang bagaimana Tuhan kemudian menyuruh Musa untuk mendirikan kemah pertemuan dengan perkakas-perkakasnya. Nah, hari ini, next, kita akan melihat bagian pertama, yaitu keselamatan di bawah Musa. Next, kita kemudian melihat konteksnya. Nah, kitab keluaran tentu saja, dimulai dengan, kalau saya bacakan misalnya keluaran 1 ayat 1, inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yaakob, mereka datang dengan keluarganya masing-masing, dan kita disebutkan mengenai nama anak-anak Yaakob. Tentu saja berarti keluaran mau menyambungkan kisah kejadian. Kita tahu bahwa di akhir kisah kejadian, apa yang terjadi adalah Yaakob dan anak-anaknya dan keturunannya pindah ke Mesir. Nah, sekarang kita melihat di dalam pasal 2, ayat 23 dan 24, ini yang kemudian dikatakan. Pasal 2, ayat 23 dan 24, Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, mereka berseru-seru karena perbudakan itu, dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Isaac, dan Yaakob. Jadi apa yang terjadi, tentu saja ini mengingatkan kita, betapa Allah mengingat perjanjiannya. Dan memang, kembali kepada pasal 1, setelah digambarkan mengenai nenek moyang daripada Israel, saya bacakan pasal 1, ayat 7, Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dasyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Jelas mau menggambarkan bahwa mereka itu sekarang atau Allah menggenapi perjanjiannya dengan Abraham. Ayat 8, kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Maksudnya tidak mempunyai sentimen terhadap Yusuf dan juga orang-orang Ibrani, karena itu kita tahu mereka kemudian mulai, betapa tiraun mulai menganiaya. Dalam hal itu, kita bandingkan juga tentu saja dengan apa yang sudah Tuhan katakan sebelumnya. Karena itu mari kita melihat kejadian 15, ayat 13-16, apa yang sudah Tuhan katakan kepada Abraham kira-kira enam ratusan tahun yang lalu. Saya bacakan, Firman Tuhan kepada Abraham, ketahulah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kehukum, sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera, dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memuti, namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amuri itu belum genap sampai kini. Jadi memang Tuhan sudah mengatakan, betapa keturunan Abraham itu akan ada di satu tempat dianiaya selama 400-an tahun. Nah, jadi ketika kita masuk kepada keluaran 1 ayat 8, kira-kira ini sudah mendekati ya waktu yang Tuhan janjikan. Next. Nah, kita melihat karena itulah, kemudian Israel dianiaya, nah tujuan daripada keluaran adalah Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi bukan itu saja, saudara ya. Ini adalah supaya Tuhan mau menunjukkan siapa Tuhan. Nah, saudara Tuhan, kalau semua huruf besar itu adalah terjemahan dari kata Yahweh. Nah, saya berikan juga, kita melihat di dalam keluaran 6 ayat 2, ada ayat yang mungkin membingungkan kita. Jadi kita lihat keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob sebagai Allah yang maha kuasa. Saudara, itu adalah terjemahan dari El Shaddai. Tetapi dengan nama Tuhan, yaitu Yahweh, aku belum menyatakan diri. Dan mungkin saudara, kalau yang saudara ingat bahwa Abraham sudah memanggil nama Tuhan, yaitu nama Yahweh, harusnya ini membingungkan. Kenapa bisa, walaupun Abraham sudah memanggil nama Yahweh, Tuhan berkata bahwa dengan nama Yahweh, aku belum menyatakan diri kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob. Dalam hal itu bukan penyebutan nama itu yang belum dilakukan, tetapi bahwa Tuhan belum menampakkan diri sebagai Yahweh. Karena memang, saudara, Tuhan terutama menampakkan diri sebagai El Shaddai kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob. Kita bisa melihat, misalnya, apa yang dikatakan di dalam kejadian 17. Kejadian 17, ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan, Yahweh, menampakkan diri kepada Abraham, dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Jadi, Tuhan terutama menunjukkan dirinya sebagai El Shaddai. El Shaddai sebenarnya tidak cukup diterjemahkan Allah yang maha kuasa, karena El sendiri sudah menunjukkan Allah yang maha kuasa. Shaddai itu sebenarnya dari kata Shadd, dan Shadd kemungkinan adalah dari kata buah dada. Jadi, kalau kita tahu, di dalam dunia kuno, Allah kesuburan itu sering sekali digambarkan Allah, walaupun laki-laki banyak sekali buah dadanya. Karena buah dada mengingatkan ibu yang menyusui anak, menunjukkan betapa yang memberikan makanan seperti itu. Karena itu, sebenarnya El Shaddai menunjukkan Allah maha kuasa yang memelihara. Tapi, sekarang melalui kisah keluaran, Tuhan mau menunjukkan kepada umatnya apa artinya dia sebagai Yahweh. Karena itu, kita melihat Tuhan mau menunjukkan siapa Yahweh melalui kisah keluaran tersebut. Nah, kita melihat cara Tuhan mengeluarkan mereka adalah, pertama, memanggil Musa. Kedua, nanti mengeraskan hati Firaun. Ketiga, memberikan sepuluh tulah. Dan yang keempat, menuntun dan memelihara umatnya. Nah, sekarang kita melihat kepada yang pertama, memanggil Musa. Nah, saudara, kembali lagi kepada keluaran satu. Rupanya Firaun khawatir sekali, karena orang Israel bertambah banyak. Karena itu, kita melihat bahwa di dalam keluaran satu dan dua, Firaun melakukan tiga hal untuk mengurangi, terutama laki-laki Israel. Kalau saudara ingat, yang pertama adalah dengan kerja paksa. Tetapi, apa yang terjadi adalah Tuhan melakukan pembalikan. Sehingga kalau saya bacakan keluaran satu, ayat dua belas, tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Jadi, cara pertama tidak berhasil. Cara kedua adalah memakai bidan-bidan, disuruh bidan-bidan itu untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari ibu Ibrani. Tapi ternyata bidan-bidan itu tidak berani, ya saudara. Sehingga kita kemudian, anak laki-laki Israel dibiarkan hidup, dan ketika ditanya oleh Firaun, bidan-bidan yang nama bidan-bidan itu menunjukkan mereka juga adalah orang Ibrani, kemudian mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu sudah melahirkan sebelum mereka datang. Nah, Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukan oleh bidan-bidan itu, sehingga kalau kita melihat apa yang terjadi, ayat 20, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat, karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Jadi, hal kedua. Tapi sekarang Firaun kemudian memakai cara yang lebih sadis, anak bayi laki-laki Israel harus dibuang ke Sungai Nil. Dan kita tahu pada waktu itulah Musa lahir. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa terutama pasal 2, ayat 1-10, mau menggambarkan betapa sebenarnya kelahiran Musa merupakan klimaks dari pembalikan aniaya Firaun secara ironis, karena kan Musa nanti malahan dijadikan anak oleh putri Firaun. Tapi, saudara, saya mau supaya kita mengerti, bahwa ibu Musa yang merencanakan supaya Musa bisa diangkat anak oleh putri Firaun, karena itu saya akan bacakan dan jelaskan mengenai pasal 2. Diawali dengan seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Di sini kita tidak diberitahu hubungan mereka, tapi kalau saudara baca, di bagian keluaran, kalau tidak salah, keluaran pasal 6 begitu, ternyata ayah Musa menikah dengan tantenya sendiri. Sesuatu yang nanti di dalam imamat 16 tidak boleh, tetapi kita melihat bahwa ini belum zaman Musa diberikan Taurat, karena itu kelihatannya masih diperboleh. Ayah 2, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu disembunyikannya lah tiga bulan lamanya. Saudara, apa artinya si ibu melihat kalau bayi itu elok? Mungkin kita berpikir bahwa berarti bayi itu sehat, karena memang angka kematian bayi itu sangat tinggi di dunia kuno, tapi ternyata Stefanus kemudian memberikan kita sebuah pengertian yang menarik. Dan saya percaya bahwa itu merupakan mungkin tafsiran yang ada di kalangan Yahudi, dan seharusnya itu merupakan apa yang benar. Kisah 7 ayat 20 saya bacakan. Kisah 7 ayat 20, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Jadi si ibu mengerti kalau Musa itu elok di mata Allah, artinya si ibu mengerti bahwa Musa akan dipakai oleh Allah, karena itu dia berstrategi bagaimana supaya anak itu bisa hidup, karena tokoh-tokoh Alkitab mengerti kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Dan itu saya mau menunjukkan betapa si ibu berupaya supaya anak itu bisa lahir. Kita mulai dengan di akhir ayat 2, dikatakan bahwa dia disembunyikan kira-kira 3 bulan lamanya. Kenapa 3 bulan, saudara, orang mengatakan bayi kalau sudah berumur 3 bulan, suara tangisannya lebih nyaring daripada kalau dia berusia 1-2 bulan. Sehingga berbahaya kalau menyembunyikan. Tapi kita juga bisa harus berpikir, kenapa si ibu berani menyembunyikan? Padahal resikonya saya yakin bukan cuma bayinya yang akan dibunuh, tapi sekeluarga. Oke lah, biasanya orang tua berani mempertaruhkan nyawa untuk anaknya. Tapi jangan lupa, pasangan ini sudah punya 2 anak, yaitu Miriam dan Harun. Sehingga kalau sampai mereka berani mempertaruhkan, menyelamatkan satu anak dengan mempertaruhkan nyawa 2 anaknya yang lain, pastikan si ibu yakin bahwa anak itu akan selamat. Tetapi dia harus berstrategi. Ayat 3, tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Ingat ya, saudara, saya selalu menekankan kita harus pintar membaca apa yang tersirat. Kenapa si ibu menyuruh Miriam untuk mengikuti peti adiknya? Kalau kita tahu bahwa Harun 3 tahun lebih tua dari Musa, kita tidak tahu Miriam berapa tahun lebih tua dari Harun, kalau juga 3 tahun berarti Miriam baru berusia 6 tahun. Setidak-tidaknya saya rasa ini adalah gadis kecil, mungkin 6, 7, 8 tahun. Kenapa disuruh mengikuti peti adiknya? Satu-satunya alasan adalah karena si ibu memang punya rencana menyelamatkan adiknya. Karena kalau tidak, pastinya kemudian peti itu nanti akan tenggelam atau dicaprok buaya, bukankah itu akan menjadi trauma kepada gadis kecil itu kalau melihat adiknya seperti demikian. Sehingga ayat 4 sudah menyiratkan si ibu ada rencana. Ayat 5. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai itu, dia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Saudara, timing yang tepat, waktu yang tepat. Putri Firaun tidak mungkin mandi di tempat yang mudah terlihat. Kalau tidak nanti orang-orang Mesir atau orang-orang di sekitar sungai Nil akan bergondong-gondong untuk menonton dia mandi. Jadi ini adalah timing dan waktu di mana dayang-dayang bisa melihat petika-peti itu melewati sungai tersebut. Ayat 6. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani. Nah, saya juga setuju dengan tafsiran yang menyatakan si ibu Musa dengan sengaja memilih putri Firaun ini. Ini adalah bukan putri pingitan yang tidak tahu apa-apa, dia tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya Firaun dan kelihatannya tidak begitu setuju. Dia bersimpati dan mengatakan tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani. Tapi juga, saudara, seorang putri yang berani membangkang perintah raja. Kita tahu bahwa raja biasanya banyak anak, kalau anaknya berani melanggar perintahnya, si raja mungkin tidak segan-segan untuk membunuh anaknya atau mengasingkannya. Jadi, ini adalah seorang putri yang mungkin kesayangan Firaun sehingga dia berani membangkang. Kemudian coba perhatikan ayat 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, perluka aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi ini bagi tuan putri saudara? Mungkin enggak ini adalah pemikiran dari seorang gadis kecil umur 6-7-8 tahun? Saya rasa tidak. Ini kelihatan adalah titipan si ibu dan pastinya si ibu tidak jauh dari gadis kecil itu. Supaya kemudian si ibu bisa cepat datang. Ayat 8. Salah putri itu Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susulilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Secara Tuhan ya, sangat luar biasa. Saya yakin sekali si ibu asal anaknya hidup tentu saja dengan rela menyusui tanpa dibayar. Sekarang bukan saja anaknya hidup, dia diberikan upah untuk menyusui anak itu. Ayat 10. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamanya Musa. Katanya karena aku telah menariknya dari air. Jadi saudara demikianlah Musa, kemudian menjadi putri Firaun. Next, kita kemudian melihat. Nah, kemudian kita melihat panggilan Musa dari ayat 11. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Perhatikan, dua kali dikatakan saudara-saudaranya. Berarti Musa, walaupun besar sebagai pangeran anak putri Firaun, tapi dia tahu dia adalah orang Ibrani. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Saudara, Musa menoleh kanan dan kiri sebelum membunuh, berarti dia tahu itu berbahaya. Maka pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, kalau Musa tahu berbahaya, kenapa dia perlu atau mau melakukannya? Dan sebenarnya, kalau kita pikir-pikir ya, membunuh seorang mandor biasa, seorang pangeran Mesir, membunuh mandor, zaman kuno, masalah enggak sih saudara? Tidak masalah. Tapi memang anehnya, nanti Musa ketakutan, dan anehnya kalau kita melihat ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Kenapa kematian seorang mandor bisa sampai ke telinga Firaun? Saya setuju dengan tafsirannya mengatakan, Firaun memang sudah tidak suka dengan Musa, jadi tahu kalau Musa bukan orang Mesir, dan mungkin Musa juga menjadi orang yang cukup disukai, tetapi dia takut kepada Ibu Musa, sehingga ada ahli yang mengatakan kelihatannya Ibu Musa adalah seorang putri yang cukup berkuasa. Sekarang sudah 40 tahun, berarti kemungkinan Firaun adalah anak dari Firaun yang dulu, berarti Firaun yang sekarang adalah saudara daripada Ibu Musa, dan dia tidak berani sembarangan membunuh Musa, karena itu dia mencoba mencari kesempatan yang baik, dan Musa mengerti itu, karena itu Musa tidak mau ketahuan kalau dia membunuh orang Mesir, jadi dia menoleh ke sana-sini. Tapi pertanyaannya kembali, kalau dia tahu itu berbahaya, kenapa dia melakukan? Nah, Stefanus kembali memberikan kita sebuah pengertian yang sangat menarik, sehingga kita melihat kisah 7 ayat 24 dan 25. Mari kita lihat kisah 7 ayat 24 dan 25. Ketika itu ia melihat seseorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang yang ditindas itu dengan membunuh orang Mesir itu. Perhatikan ayat 25. Ia menyangka bahwa saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Rupanya, Musa itu dari kecil diberitahu oleh ibunya, Musa kamu tahu nggak penyelamatan kamu itu adalah sebuah muzizat, pasti karena Tuhan mau memakai kamu, dan karena itu Musa besar dengan mengerti bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan. Dan tentu saja dia tidak salah. Tapi timingnya rupanya belum tepat, karena itu kita melihat bahwa Tuhan memang akan memakai, tapi nanti. Karena apa? Karena Tuhan perlu melatih Musa dulu di Padanggurun. Bagaimanapun juga besar sebagai seorang pangeran Firaun, mungkin bangga, kebanggaannya, dan sebagainya, karena itu kenapa Musa perlu dilatih untuk rendah hati. Karena itu Tuhan kemudian mengirim dia ke Midian, karena kalau kita melihat apa yang terjadikan, ayat 13, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia mendapati dua orang Ibrani tengah berkelahi, ia bertanya kepada yang bersalah mengapa engkau memukul temanmu? Tetapi ia menjawab siapakah yang mengakai kau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya kejadian itu telah ketahuan. Musa rupanya berpikir selama ini orang Yahudi itu nunggu kapan, Musa akan bertindak kapan, Musa akan bertindak untuk menolong kita, tapi ternyata, ternyata kemudian orang Yahudi itu mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Musa ternyata salah besar dalam perkiraannya. Jadi Tuhan mengirim dia di Midian dan dia dilatih untuk rendah hati. Baru 40 tahun kemudian, Musa kemudian dipanggil oleh Tuhan. Tapi saudara sekarang ya, kita tahu bahwa Tuhan menampakkan diri dengan sembah belukar yang menyala, tetapi tidak terbakar, dan akhirnya Tuhan berkata seperti ini, pasal 3 ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara 40 tahun yang lalu, Musa sudah berpikir Tuhan mau memakai dia. Harusnya Musa kemudian berkata, aduh Tuhan kok lama banget sih, 40 tahun yang lalu aku sudah menunggu engkau. Tapi sekarang jawaban Musa, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi saudara, berdasarkan apa yang terjadi di 40 tahun ketika Musa berumur 40 tahun, dan ketika Musa berumur 80 tahun, maka kita bisa melihat ada prinsip yang sangat baik tentang pelayanan. Yaitu ketika Musa menganggap dirinya sudah siap dipakai Tuhan, ketika berumur 40 tahun dia berpikir dirinya sudah siap, Tuhan melihat Musa belum siap. Tetapi sekarang, setelah Musa tahu bahwa dia tidak layak dipakai Tuhan, maka Tuhan melihat bahwa dia sudah siap. Jadi akhirnya Musa kemudian dipanggil Tuhan. Tapi rupanya trauma masa lalu membuat Musa menolak berkali-kali, sehingga ayat 13, lalu Musa menjawab kepada Allah, namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, ala nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku siapa namanya, apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Saudara, aku adalah aku. Bukan Yahweh, tapi arti dari nama Yahweh. Nama Yahweh tidak muncul di ayat 14, nama Yahweh muncul di ayat 15. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, semua huruf besar itu terjemahan dari Yahweh, Tuhan ala nenek moyangmu, ala Abraham, ala Isaac, dan ala Yaakob telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Tuhan menunjukkan bahwa namanya adalah Yahweh. Kenapa umat sudah tidak tahu nama Yahweh? Yahweh, Yosua mengatakan keturunan Abraham sudah menyembah berhala di Mesir. Sehingga mereka cuma ingat bahwa ada ala nenek moyang mereka, mereka bahkan tidak mengenal lagi kalau namanya adalah Yahweh. Tetapi Musa kemudian masih berkata, karena ingat ya trauma masa lalu, maka kita melihat Musa kemudian berkata, kita melihat ayat 18, apabila mereka mendengar perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Tuhan ala orang Ibrani telah menjumpai kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke Padanggurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan ala kami. Tuhan berkata, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiar kamu pergi, makanya aku akan memukul Mesir dengan segala yang ajaib. Pasal 4, lalu Saum Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Tuhan kemudian menyuruh dia melemparkan tongkatnya, kita tahu tongkat Musa, kemudian menjadi ular. Dan nanti bagaimana tongkat Musa, tongkat Harun ini, kemudian nanti mencaplok tongkat-tongkat alisihir yang kemudian juga menjadi ular. Tapi walaupun sudah disuruh melakukan mujizat seperti itu, dan mujizat kedua adalah Tuhan menyuruh supaya Musa memasukkan tangannya dan ketika keluar tangannya seperti pusta. Kenapa dua mujizat tersebut? Kenapa ular? Nah saudara, kalau kita ingat, Makota Firaun itu ada ular kobra. Dan itu adalah lambang dari salah satu Dewi yang melindungi Mesir. Nah dalam hal ini, Tuhan mau menunjukkan nanti bahwa nanti Mesir akan dicaplok dengan tongkat Harun atau tongkat Musa itu nanti menelan ular-ular dari alisihir. Nah kemudian juga tangan yang menjadi pusta, tentu saja pusta menunjukkan penghakiman, menyatakan betapa Tuhan akan menghakimi Mesir. Tapi ternyata Musa masih kemudian tidak mau, dan dia berkata bahwa dia bukan orang yang pandai bicara, pasal 4 ayat 10, ayat 11, tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku? Dan saudara dalam hal ini kita juga melihat sebenarnya Musa bukannya tidak pandai bicara, tapi kelihatannya memang trauma masa lalu membuat dia tidak mau menjadi orang yang dipakai Tuhan. Akhirnya Tuhan kemudian berkata bahwa dia sudah menyuruh Harun datang, dan akhirnya, jadi kita melihat Tuhan bersikeras untuk memakai Musa. Nah itu adalah hal yang pertama, yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan Israel. Hal kedua adalah mengeraskan hati Firaun. Saudara, kalau saya bacakan misalnya di dalam pasal 7, jadi kita melihat pasal 7, ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku menjadikan kau seperti Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu itu akan menjadi seperti nabimu. Kau harus mengatakan semua yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya ia membiarkan orang Israel pergi dari negerimu. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Kenapa Tuhan perlu mengeraskan hati Firaun? Saudara, bayangkan ya, kalau Musa mengatakan kepada umat, Tuhan menyuruh kepada Firaun, bebaskan umatku, dan Firaun mengatakan, berarti 10 tulah tidak akan diberikan. Padahal tujuan Tuhan memberikan 10 tulah adalah untuk menunjukkan kalau dia adalah Yahweh. Ingat, umat bahkan sudah tidak tahu nama Yahweh. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Yahweh? Jadi Tuhan mau memakai 10 tulah untuk menunjukkan kepada umatnya kalau dia adalah Yahweh. Karena itu, kita melihat pasal 7 ayat 5. Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, akulah Tuhan, ketika aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir, dan membawa orang Israel keluar dari antara mereka. Menunjukkan ini juga ada misi penginjilan, supaya orang Mesir bisa mengetahui siapa Yahweh. Yahweh itu adalah nama Allah sebagai Allah dari umatnya, saudara. Tapi tentu saja yang paling penting, saya bacakan keluaran 10 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadapi Ra'un, sebab aku telah mengeraskan hatinya dan hati para pegawainya, supaya aku memperlihatkan mujizat-mujizat di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, bagaimana aku telah mempermainkan orang Mesir, dan apa mujizat-mujizat yang kubuat di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi akulah Yahweh. Jadi dengan sengaja Tuhan perlu mengeraskan hati Fira'un, supaya kemudian 10 itulah bisa dilakukan, supaya orang Mesir mengetahui dia adalah Yahweh, dan tentu saja orang Israel mengetahui dia adalah Yahweh. Tapi saudara, perkataan Tuhan mengeraskan hati Fira'un, mungkin menimbulkan pertanyaan. Bukankah kalau begitu artinya Tuhan yang salah? Apakah berarti Fira'un hatinya lembut tapi Tuhan keraskan? Tentu saja tidak. Ini adalah bahasa yang menunjukkan Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Yaitu bahwa tidak ada yang bisa terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Tapi di satu pihak kita juga harus mengerti, seperti yang dikatakan dalam Roma 3, mari kita melihat ya, Roma 3 dari ayat 10 sampai 12. Roma 3, dari ayat 10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Manusia tidak berbuat baik, jadi Fira'un tidak mungkin melakukan yang lain kecuali mengeraskan hatinya. Tetapi kenapa dikatakan Tuhan yang mengeraskan hati Fira'un? Karena Tuhan adalah atau Allah adalah first cause dari segala sesuatu, artinya keputusan terakhir ada di tangan Allah. Fira'un hanya bisa mengeraskan hatinya, tapi kalau Allah mau melembutkan hati Fira'un, Allah bisa melakukan. Dalam hal ini Allah dengan sengaja tidak mau melembutkan hati Fira'un, karena dia mau supaya 10 tulah terjadi. Bahasa yang dipakai oleh Alkitab adalah Allah mengeraskan hati Fira'un. Tapi sebenarnya artinya Allah membiarkan Fira'un mengeraskan hatinya. Karena itu saudara di dalam keluaran, 10 kali dikatakan Allah mengeraskan hati Fira'un, 10 kali dikatakan Fira'un mengeraskan hatinya, contohnya misalnya pasal 8 ayat 15. Tetapi ketika Fira'un melihat keadaan mulai pulih, ia mengeraskan hatinya. Terjemahan baru itu lebih bagus saudara ya, terjemahan lama cuma berkata Fira'un berkeras hati. Tapi ini lebih harafia, ia mengeraskan hatinya, dan tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah dipirmankan Tuhan. Jadi Tuhan dengan sengaja tidak mau melembutkan hati Fira'un, supaya dia dapat menunjukkan siapa Yahweh. Karena itu kenapa tema kita hari itu adalah supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Karena itu sebenarnya yang mau Allah tunjukkan melalui 10 tulah. Nah, dengan mengeraskan hati Fira'un, maka 10 tulah dapat dilakukan. Karena itu next kita melihat memberi 10 tulah. Nah, saudara-saudara, tapi kita juga perlu melihat, oh sorry, sorry, sebentar ya. Apa minuman saya mungkin itu sebentar ya. Nah, sorry. Oke? Hari ini. Oke. Terima kasih. Sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya mau menunjukkan kalau dia adalah Yahweh. Nah saudara, nanti kita akan melihat ada progres di dalam tulah-tulah. Karena apa? Karena untuk menunjukkan bahwa dia adalah Yahweh kan berarti mau menyatakan betapa tulah-tulah itu tentu saja semakin lama semakin parah. Dan di dalam dunia kuno kita seharusnya mengerti ketika dua bangsa bertempur, terutama yang bertempur adalah alah-alahnya. Jadi dalam hal ini, maka kita melihat bahwa, coba kita lihat keluaran 12 ayat 12, maka masuk akalnya saudara-saudara, sepuluh tulah terutama ditujukan kepada alah-alah Mesir. Karena itu coba kita lihat keluaran 12 ayat 12. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir, semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman akulah Tuhan. Jadi saudara, nanti kita akan melihat betapa sepuluh tulah terutama adalah penghakiman terhadap alah-alah Mesir. Kita juga akan melihat bagaimana tulah-tulah itu sebenarnya merupakan pembalikan penciptaan. Salah satu tugas utama Firaun adalah menjaga keharmonisan penciptaan. Dengan memporak-porandakan penciptaan, Tuhan tentu saja mau menunjukkan bahwa Firaun tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dan nanti di dalam tulah ke-10, kita melihat perayaan pascah yang pertama. Jadi sekarang kita melihat pertama, next ya, progres di dalam tulah-tulah. Saudara, kita melihat tulah pertama itu adalah sungai Nil menjadi darah, tapi ternyata kemudian alih-alih Mesir juga bisa. Jadi sungai Nil menjadi darah, tetapi air di tanah itu tidak menjadi darah. Jadi kemudian para alih sihir menggali, sehingga ada kelihatan air, dan mereka pun kemudian membuat air itu menjadi darah. Sehingga kita melihat dapat ditiru oleh alih sihir. Tulah yang kedua tentu saja adalah mengenai munculnya kata-kata. Nah ternyata para ahli Mesir pun juga tetap bisa melakukan. Kan itu saya bacakan misalnya ya, Jadi keluaran tujuh untuk yang pertama, tetapi ahli ilmu gaib, jadi saudara rupanya terjemahan baru tidak mengatakan alih sihir, tetapi ahli ilmu gaib. Tetapi ahli ilmu gaib mesti dengan ilmu-ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa, sehingga Firaun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berdua seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah itu tulah yang pertama. Kemudian tulah yang kedua, di sini kita melihat apa yang terjadi adalah alih-alih sihir itu juga kemudian masih bisa melakukannya. Sehingga kemudian Firaun pun kemudian tidak bersedia untuk mendengarkan. Jadi kita melihat di dalam pasal dua, ayat enam. Lalu Harun mengelurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, sehingga kata-kata bermunculan menutupi tanah Mesir. Ayat tujuh, tetapi ahli ilmu gaib itu pun dengan ilmu-ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa, sehingga kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Karena itu kita melihat mereka masih melakukan. Tapi tulah ketiga, kita melihat tulah ketiga disebut nyamuk, walaupun mungkin tidak persis nyamuk dan tidak persis lalat untuk tulah keempat. Saya baca dari ayat enam belas. Berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah dan pukulkanlah tongkatmu ke debu tanah, sehingga debu itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengelurkan tangannya dengan tongkatnya dan membukulnya ke debu tanah, sehingga nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan binatang, seluruh debu tanah itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Perhatikan ayat 18. Ahli ilmu gaib pun dengan ilmu mantra mereka berbuat hal yang serupa untuk menjadikan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak mampu. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan binatang, lalu berkatalah ahli-ahli itu kepada Firaun, ini perbuatan tangan Allah. Lihat ga? Sekarang para ahli sihir mengatakan ini perbuatan tangan Allah, ini bukan sihir, karena mereka sudah tidak dapat melakukan lagi. Mulai itulah yang keempat, Tuhan memisahkan antara tanah Gosien dengan Mesir. Kita tahu ya, saudara, Israel itu hidup terpisah dengan orang Mesir, hidup di tanah Gosien. Pasal 8, ayat 22. Tuhan berfirman, Tetapi pada hari ini aku akan mengecualikan tanah Gosien, tempat umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat lalat pikar, supaya engkau mengetahui bahwa aku Yahweh ada di negeri ini. Saudara lihat ga? Betapa semuanya itu, supaya kamu bisa mengetahui bahwa akulah Tuhan, akulah Yahweh. Tulah kelima sama, tidak terjadi di tanah Gosien. Mulai itulah ke enam, ada peningkatan lagi. Kita melihat itulah yang ke enam itu adalah barah, terjemahan baru adalah bisul-bisul. Jadi kita melihat pasal 9, ayat 10 dan 11. Lalu mereka mengambil jelaga dari tempat peleburan dan menghadap Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, sehingga debu itu menjadi bisul-bisul yang pecah pada manusia dan binatang. Ahli-ahli ilmu gaib itu tidak sanggup bertahan menghadap Musa, oleh karena bisul-bisul itu, sebab mereka pun kena bisul-bisul sama seperti semua orang Mesir. Dulu satu dan dua ahli Mesir dapat melakukan, tiga sudah tidak bisa melakukan. Sekarang yang kenambahkan ahli Mesir, ahli sihir itu tidak dapat melindungi diri sendiri. Nah, kemudian kita melihat tulah yang ketujuh. Tulah ketujuh adalah hujan es. Memang, saudara, bukannya hujan es itu tidak pernah terjadi di Mesir. Tetapi sekali ini Tuhan akan memberikan hujan es yang belum pernah sedasyat ini. Sehingga saya bacakan pasal 9, ayat 18. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dasyat, yang belum pernah terjadi di Mesir sejak berdirinya Mesir sampai hari ini. Jadi hujan es pernah terjadi, tapi kedasyatannya tidak pernah seperti ini. Nah, apa yang terjadi adalah, ayat 20. Lalu pegawai-pegawai Firaun yang takut kepada firman Yahweh memerintahkan agar hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi mereka yang tidak menghiraukan firman Tuhan membiarkan hamba-hambanya serta ternaknya dipadang. Tapi lihat nggak, sudah ada pegawai Firaun yang takut kepada firman Yahweh. Dan kemudian kalau kita melihat tulah ke-8 adalah tulah belalang. Memang tulah belalang juga merupakan sesuatu yang bisa terjadi. Tetapi di sini kita melihat timingnya ketika datangnya dan ketika perginya itu juga tetap merupakan mujizat. Kadang-kadang orang mengatakan itu bukan mujizat karena bisa terjadi secara alami. Tapi saudara, Tuhan bisa memakai sesuatu yang alami untuk menjadikan mujizat. Karena bisa datang dan pergi menurut waktu Tuhan. Nah, apa yang terjadi itu saking dasyatnya belalang akhirnya Firaun bersedia melepaskan tapi hanya laki-laki Israel. Tentu saja Musa tidak berkenan. Tulah ke-9 itu adalah tulah matahari tidak bersinar dan sekali ini Firaun bersedia melepaskan seluruh Israel tetapi tanpa ternak. Tetapi tentu saja Musa juga tidak mau akhirnya tulah ke-10. Nah, kedasyatannya bisa terlihat seperti ini saudara pasal 12 ayat 30. Pasal 12 ayat 30. Saya bacakan dari ayat 29. Pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtahnya sampai anak sulung orang tawanan yang ada di dalam tiang tahanan dan juga setiap anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir terdengarlah teriakan keras di Mesir sebab tidak ada rumah yang tanpa orang mati. Saudara bisa bayangkan ya, kedasyatan daripada tulah yang ke-10 tersebut. Tapi saudara-saudara, seperti saya katakan tulah ini sebenarnya ditujukan terutama kepada ala-ala Mesir karena itu para ahli yang mempelajari mengenai ala-ala Mesir next kita melihat seperti ini. Tulah pertama adalah terhadap hapi ala sungai Nil tentu saja ala sungai adalah ala yang penting bahkan digambarkan di dalam keluaran Firaun itu setiap pagi itu pergi ke sungai Nil berarti ala sungai adalah ala yang penting buktinya misalnya Tuhan berfirman kepada Musa supaya di dalam tulah 1, 4, dan 7 untuk pergi menghadap Firaun setelah dia keluar dari sungai Nil dan ini menunjukkan betapa sungai Nil apa ala sungai Nil adalah ala yang penting saya bacakan misalnya ya pasal 7 ayat 14 dan 15 berfirmanlah Tuhan kepada Musa Firaun berkenas hati ia tidak mau melepaskan bangsa itu pergilah kepada Firaun pada waktu pagi ketika ia keluar ke sungai nantikanlah dia di tepi sungai Nil dan bawalah di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular ala sungai biasanya memang adalah ala yang penting nah kalau kita ingat nanti pada zaman Yosua dengan Yosua Tuhan maka Yosua bisa menyeberangi sungai Yordan ketika sungai Yordan itu meluap kenapa itu sampai membuat orang-orang kanaan tawar hati karena berarti ala Israel sudah mengalahkan ala sungai Yordan dan ala sungai Yordan adalah baal ala utama kanaan jadi kita melihat serangan pertama adalah terhadap ala sungai Nil nah itulah kedua terhadap Heket yang digambarkan seperti perempuan dengan kepala katak katak melambangkan kekuatan ilahi dan kesuburan katak itu cepat lagi beranak-pinak dengan kecebong-kecebongnya itu kan banyak sekali dan beranak-pinak dan kalau saudara pergi ke toko-toko Chinese sering sekali sering sekali ada patung katak dengan koin di mulutnya dan itu supaya banyak rezeki karena memang katak melambangkan kekuatan ilahi dan kesuburan dan Heket adalah istri ala penciptakum nah next kita kemudian melihat tulah berikutnya tulah ketiga debu yang dipakai untuk menjadi manusia sekarang menjadi tulah menjadi nyamu atau sejenis serangga begitu ya mungkin terhadap get ala bumi tulah keempat terhadap kepri ala kebangkitan yang menciptakan diri sendiri kita gak ngerti deh bagaimana ala yang belum ada menciptakan diri sendiri tapi itu adalah mitos yang dimengerti oleh orang kuno nah kepri dilambangkan dengan kumbang terbang seperti saya katakan apa yang disebut lalat belum tentu adalah lalat saudara ya jadi kelihatannya semacam seranggalah tulah kelima lembu adalah lambang kekuatan saudara ingat ya di dalam peristiwa lembu emas sebenarnya peristiwa lembu emas itu adalah patung itu mau menggambarkan ala Israel ya buktinya Harun kemudian berkata hai Israel inilah Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir kenapa memakai bentuk lembu karena lembu adalah lambang kekuatan karena itu kenapa banyak ala-ala di Mesir memakai bentuk lembu atau setidaknya kepala lembu ya kalau kita nonton film tentang Mesir kebanyakan ala-ala itu tubuhnya manusia tapi nanti kepalanya bisa anjing bisa lembu bisa atak dan sebagainya nah mungkin terhadap apis dan ala-ala lain yang dilambangkan dengan lembu tulah ke enam tulah ke enam itu adalah barah pada manusia atau bisul-bisul terhadap segmen yang mengontrol tulah tetapi juga menyembuhkan dan mengatakan sekarang dia tidak bisa menyembuhkan umat Mesir yang kena bisul-bisul tersebut tulah ke tujuh itu adalah hujan es karena itu kemungkinan terhadap ya ala-ala langit seperti nut dan shu kemudian next kita melihat tulah ke delapan terhadap nepri anubis ala-ala tanaman tapi juga dikatakan di Mesir ada hal yang menarik saudara ya saking memang tulah belalang itu mengerikan maka setiap ala di Mesir mempunyai side job ya mempunyai pekerjaan sampingan yaitu apa yaitu mengontrol banyaknya belalang nah tulah ke sembilan terhadap Amun Re atau kadang-kadang disebut Ra ala matahari kita tahu bahwa ala matahari biasanya juga merupakan ala yang sangat penting di dalam setiap bangsa ya dan tulah ke sepuluh adalah terhadap Firaun yang dilihat sebagai ala salah satu ala utama di Mesir ya dan tentu saja putra makota Firaun anak sulung Firaun yang nantinya akan menjadi Firaun ternyata juga kemudian mati ya sehingga kita bisa melihat betapa tulah-tulah tersebut sebenarnya ditujukan kepada ala-ala Mesir nah next kita kemudian melihat pembalikan penciptaan nah tulah-tulah tersebut juga untuk menunjukkan betapa Tuhan memporak-porandakan Mesir seperti yang saya katakan Firaun juga sebenarnya yang mempunyai mempunyai tugas untuk mengharmoniskan alam ini ya dengan pembalikan penciptaan menunjukkan betapa Firaun tidak melakukan tugasnya dengan baik hari pertama ya dimana ala menciptakan terang dibalikan dengan tulah ke sembilan yaitu matahari tidak bisa bersinar hari kedua ala bumi yang tadi penuh air kemudian dipisahkan menjadi air dan di atas dan di bawah cakrawala dibalikan dengan tulah pertama ya air sungai Nil menjadi darah hari ketiga dimana munculnya daratan dan lautan dibalikan dengan tulah ketujuh dan delapan hujan es dan belalang yang tentu saja merusak tanaman-tanaman yang ada di daratan tulah keempat ya dimana ala menciptakan hari keempat ala menciptakan benda-benda penerang kembali dibalikan dengan tulah ke sembilan sehingga benda penerang besar matahari tidak bisa bersinar hari kelima dimana ala menciptakan burung dan ikan dibalikan dengan tulah satu dan dua ya jadi tulah pertama ya mengenai sungai Nil dan katak-katak dan kemudian hari keenam binatang darat dan manusia nah dibalikan ini dengan paling banyak tulah ya tulah ketiga nyamuk tulah keempat lalat tulah kelima penyakit pada binatang penyakit sampar tulah keenam penyakit bisul pada manusia dan tulah kesepuluh kematian anak sulung baik binatang maupun manusia ya sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan membalikkan semua penciptaan tersebut next kemudian kita akan masuk mengenai perayaan pasca pertama jadi timingnya tepat banget ya sodara nanti kita merayakan Jumat Agung dan kemudian pasca dan memang kalau kita melihat pasca PL itu waktunya bersamaan dengan pasca PB karena Yesus disalib pada waktu perayaan pasca dan tentu saja itu mau menunjukkan betapa Kristus adalah domba pasca kita nah kita melihat nah tulah kesepuluh itu adalah tulah yang sangat dasyat dan Tuhan tentu saja mengerti bahwa Firaun akan sangat marah dan akan langsung mengusir orang Mesir karena itu Tuhan sudah mempersiapkan supaya mereka merayakan pasca dan malam itu juga ketika mereka diusir mereka akan keluar dari Mesir nah kita melihat apa yang terjadi perayaan pasca kita baca keluaran 12 keluaran 12 berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir bulan ini menandai awal segala bulan bagimu itulah bulan pertama bagimu tiap tahun jadi karena mereka akan keluar dari Mesir itu kemudian menjadi bulan pertama ayat 3 katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya saudara keluarga yang dimaksudkan di dalam PL itu adalah tiga generasi jadi tiga generasi kakek, nenek orang tua dengan anak nah itu kemudian memberikan seekor domba pasca N4 tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil ya bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa perkirakanlah pembagian menurut anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang nah kemudian kita melihat kamu boleh mengambil anak domba atau kambing tetapi harus yang tidak bercelah ya jadi harus yang tidak bercelah dan kemudian jantan dan berumur satu tahun ya jadi disini nah disini kita juga bisa melihat kenapa Yesus sebagai domba pasca harus datang sebagai laki-laki ala itu tidak bergender saudara ya tetapi ketika ala anak berinkarnasi itu dengan gender laki-laki karena domba pasca harus jantan tidak bercelah menekankan betapa Yesus harus hidup tidak berdosa berumur satu tahun diperkirakan ya kambing atau domba itu sudah dewasa tetapi belum kawin nah saudara kenapa disebut pasca ya ketika mereka kemudian menyembelih darah apa kambing atau domba maksud saya domba pasca itu ya walaupun boleh kambing ya tetapi umumnya kita sebut domba pasca maka apa yang terjadi mereka kemudian harus mengoleskan darah itu pada tiang rumah mereka saya bacakan pasal 12 ya 6 kamu harus menyisikannya sampai tanggal 14 bulan itu jadi domba pasca yang akan disembelih itu harus diisolasi supaya mungkin makannya yang benar mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 14 ya lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja kemudian sedikit dari darahnya harusnya diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah di rumah rumah tempat mereka memakannya dagingnya dagingnya harus dimakan malam itu juga daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit roti tidak beragi tentu saja mereka memang tidak sempat untuk membuat ragi dan sayur pahit untuk mengenang bagaimana pahitnya hidup mereka di Mesir nah kemudian apa yang terjadi tidak boleh ada yang sisa ayat 11 beginilah kamu memakannya dengan pinggang terikat kasut pada kaki dan tongkat di tangan jadi benar-benar siap untuk pergi saudara makanan dengan buru-buru itulah pasca bagi Tuhan karena nanti ketika kemudian tiraun tengah malam menyuruh mereka pergi mereka langsung pergi nah saudara dikatakan bahwa sampai sekarang orang Israel kalau merayakan pasca itu akan memakai baju seakan-akan mereka akan berpergian jauh dan kemudian anak-anak akan bertanya kenapa begitu dan mereka kemudian menjelaskan mengenai pasca yang pertama ayat 12 sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan atas semua ilah di Mesir akan kujatukan hukuman akulah Tuhan ayat 13 darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat tempat kamu tinggal ketika aku melihat darah itu aku akan melewati kamu pesah pasca berarti melewati saudara Tuhan melewati rumah yang dioles dengan darah domba pasca karena itu di dalam bahasa inggris pasca perjanjian lama disebut passover melewati jadi tidak ada tulah kebinasaan diantara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya selama tujuh hari kamu harus makan roti tidak beragi jadi sebenarnya pasca satu hari diikuti dengan tujuh hari perayaan roti tidak beragi tetapi sekarang sering digabungkan jadi seakan-akan perayaan pasca itu delapan hari padahal itu adalah satu hari plus tujuh hari roti tidak beragi jadi pada hari pertama kamu sudah harus membuang segala ragi dari rumahmu sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh harus dilenyapkan dari Israel jadi konsep pasca adalah bagaimana umat itu diselamatkan karena darah anak domba saudara bisa melihat enggak dari tulah ke-10 Israel sudah diajarkan jika mereka selamat bukan karena mereka keturunan Abraham tetapi karena ada darah domba pasca ada kematian domba pasca yang menggantikan mereka jadi saya rasa orang Israel seharusnya mengerti kalau dosa mereka diampuni bukan karena mereka adalah keturunan Abraham tetapi karena persembahan korban mereka itu adalah bayang-bayang yang sebenarnya menunjukkan kepada darah Mesias yang akan dicurahkan nantinya jadi sudah ada sebelum Mesias datang sudah ada darah binatang atau binatang yang menggantikan mereka berdasarkan itu dosa mereka diampuni karena darah binatang-binatang itu merupakan daya bayang-bayang kepada darah Kristus dan tentu saja 1 Korintus 5 ayat 7 ini yang kemudian dikatakan oleh Paulus 1 Korintus 5 ayat 7 buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebagaimana kamu memang tidak beragi sebab anak domba pasca kita yaitu Kristus juga telah disembeli jadi kita melihat tidak mengherankan bahwa Yesus memang mati pada waktu perayaan pasca next kita kemudian melihat bagian terakhir menuntun dan memelihara umat nah kita tahu ya setelah mereka keluar Tuhan sengaja lagi mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun kemudian menyesal waduh budak-budak pergi semua nanti kan ekonomi mereka bisa menjadi kacau karena itu kita melihat bahwa Tuhan dengan sengaja sebenarnya membiarkan Firaun kemudian mengejar mereka sehingga akhirnya Tuhan harus melakukan penyeberangan laut tebrau kemudian ada pemeliharaan keseharian dan keadaan umat Tuhan nah next kita lihat secara lebih detail penyeberangan laut tebrau jadi rupanya saudara walaupun Tuhan sudah memberikan 10 tulang tapi Tuhan tahu umat belum beriman karena itu pasal 13 ayat 17 mengatakan seperti ini setelah Firaun melepaskan bangsa itu Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat sebab firman Allah jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut tebrau dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari Mesir jadi lihat tidak saudara dengan sengaja Tuhan membawa mereka kepada laut tebrau tetapi tentu saja kemudian apa yang terjadi adalah Tuhan berkata di dalam pasal 14 ayat 4 aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan membatalkan kemuliaanku menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Yahweh lalu mereka berbuat demikian jadi betul tentara Firaun kemudian mengejar kan Tuhan sengaja membawa umat itu sampai di laut tebrau dan ketika Firaun mengejar dari belakang di depan mereka adalah laut tebrau maka Tuhan kemudian membelah laut dan membuat mereka menyeberang semalam-malaman tetapi semalam-malaman itu kita melihat bahwa Tuhan menuntun mereka dengan tiang api awan sehingga kalau kita baca pasal 13 ayat 21 dan 22 Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dan ada yang menjelaskan seperti ini pada ngurunkan saudara sangat panas jadi pagi yang awan Tuhan melimpupi mereka sehingga ketika mereka berjalan mereka tidak langsung kena trik matahari dan malamnya kemudian ada api kita tahu padang purun juga sangat dingin sehingga mereka kemudian boleh menjadi hangat tentu saja ini bukan dua tiang yang berbeda cuman paginya berbentuk awan dan malamnya terlihat apinya nah kemudian ketika kita seperti saya katakan Tuhan membawa mereka kemudian terpojok di laut tebrau sehingga kita melihat akhirnya terjadi penyeberangan pasal 14 ayat 15 sampai 31 apa yang terjadi adalah Firaun itu kemudian sudah mengejar dengan dekat tapi kemudian kita lihat pasal 14 ayat 20 demikianlah tiang awan itu berdiri diantara tentara Mesir dan tentara Israel jadi semalam semalam malaman Tuhan itu membiarkan Israel menyebrang tiang api itu menyinare Israel sehingga ada terang sehingga dikatakan pada satu sisi awan itu menimbulkan kegelapan pada sisi lain awan itu menerangi malam sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain sepanjang malam itu dua satu lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan sepanjang malam Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering demikianlah air itu terbelah lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka baru keesokan harinya orang Mesir mengejar dua tiga tetapi orang Mesir mengejar mereka segala kuda keretanya dan penunggang kudanya menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang ke bawah kepada tentara Mesir lalu mengacaukan tentara Mesir itu yang membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata mari kita lari dari hadapan orang Israel sebab Tuhan lah yang memerangi Mesir untuk mereka berfirman Tuhan kepada Musa ulurkanlah tangan ke atas laut supaya air berbalik kembali dan meliputi orang Mesir itu kereta dan penunggamnya dan kita tahu akhirnya tentara-tentara Firaun itu tersapu oleh ombak air laut kita kemudian melihat pemberian sehari-hari tentu saja di Padanggurun mereka sulit mendapatkan makanan karena itu Tuhan kemudian memberikan mereka mana bisa lihat di dalam pasal 16 di dalam pemberian mana sebenarnya tentu saja ada ada apa itu namanya ada larangan Tuhan yaitu bahwa mereka tidak boleh menyimpan sampai esok harinya dan juga bahwa pada hari ke-6 mereka itu akan memungut untuk dua hari karena hari sabat tidak akan diberikan mana tetapi mereka pun juga banyak yang tidak taat sehingga ulangan 8 ayat 13 Tuhan mengatakan seperti ini saya bacakan ulangan 8 ayat 13 ulangan 8 ayat 13 dan apabila oh 8 ayat 3 sorry 8 ayat 3 yang merendahkan hatimu membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya kau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tetapi dalam hal itu umat tidak taat nah saudara kalau kita bandingkan dengan pencobaan Tuhan Yesus di Padanggurun saudara tahu gak kalau tiga kali Tuhan Yesus mengutip Alkitab dan semua kutipan itu dari kitab ulangan kenapa karena di dalam kitab ulangan berarti Musa mengulang lagi karena sekarang dia berbicara kepada generasi kedua mengulangi lagi peristiwa-peristiwa penting dan hukum yang penting karena itu sebenarnya kenapa Yesus mengutip hanya kitab ulangan dia mau menunjukkan bahwa sebagai Israel yang sejati dia kemudian melakukan ketaatan yang tidak ditaati oleh orang Israel Israel 40 tahun di Padanggurun Yesus 40 hari di Padanggurun nah mengenai itulah pertama Iblis berkata kepada Yesus ubahlah batu menjadi roti tapi Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari segala yang diucapkan firman dan ternyata ini kan berbicara tentang pemberian mana jadi coba pikirkan Israel disuruh tidak boleh membuat makanan itu sisa tetapi ada yang membuat sisa sehingga ada ulat disuruh jangan mengambil mana pada hari sabat tetapi tetap ada yang mencari saudara jangan lupa mana itu adalah roti berarti secara harafiah bagi orang Israel yang mana yang lebih penting roti atau firman berarti roti demi mendapatkan roti mereka tidak tahan pada firman Tuhan tapi Tuhan Yesus melakukan yang sebaliknya Tuhan Yesus lebih mementingkan firman dari roti sehingga disini kita bisa melihat pencobaan Tuhan Yesus yang pertama menunjukkan betapa Yesus membalikkan ketidaktaatan orang Israel kemudian next terakhir keadaan umat dan mereka selalu bersungut-sungut yang mengeluh dan terus mencobai Tuhan nah ini adalah bagian terakhir nanti ada kesempatan untuk bertanya ulangan keluaran 17 saya mau kita membahas sedikit karena menarik keluaran 17 ayat 1 dan 2 kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari Padanggurun Sin mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan lalu mereka berkema di Rafidim tetapi disana tidak ada air minum untuk bangsa itu ayat 2 mereka berbanta dengan Musa kata mereka berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum tetapi Musa berkata kepada mereka mengapa kamu berbanta dengan aku mengapa kamu mencobai Tuhan saudara aneh gak sih kenapa minta minum dianggap mencobai Tuhan nah saudara kalau kita melihat ayat-ayat yang tidak dimengerti hal pertama yang perlu kita lakukan adalah terus membaca kalau setelah terus membaca di dalam konteksnya tidak mengerti baru kita memakai prinsip Alkitab menaksirkan Alkitab tapi jawabannya ada di ayat 7 saudara karena itu kita melihat 17 ayat 7 tempat itu dinamai Masa dan Meribah karena orang Israel telah berbanta dan mencobai Tuhan dengan mengatakan adakah Tuhan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak jadi bukan soal minta akhirnya membuat mereka disebut mencobai Tuhan tapi setiap kali kesulitan mereka tidak percaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka padahal dengan firmannya dengan 10 tulah penyeberang laut tebrau dengan tindakannya Tuhan sudah menyatakan kalau Tuhan menyertai mereka sehingga arti mencobai Tuhan saudara adalah sesuatu yang sangat sederhana tidak percaya dengan Tuhan tidak percaya dengan apa yang difirmankan tidak percaya dengan apa yang dikerjakan dan kalau sudah begitu saudara terutama kalau kita berbicara tidak percaya pada firman Tuhan kita sering tidak mencobai Tuhan jangan-jangan kita sering ketika kita mendapat kesulitan dan kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab ah kayaknya Tuhan tidak mengasihi aku lagi padahal jelas Alkitab mengatakan Tuhan mengasihi kita mungkin Tuhan sudah tidak menyertai aku padahal jelas Alkitab mengatakan Tuhan menyertai kita karena itu hati-hati saudara ternyata tidak percaya dengan apa yang Tuhan firmankan itu namanya mencobai Tuhan jadi ini adalah bagian pertama Tuhan menyelamatkan Israel hati sayangnya umat tidak menghargai keselamatan itu oke sekarang saya berikan waktu untuk boleh bertanya jawab baik terima kasih Bu Ina buat pampara firmannya cukup sangat memberkati baik kami untuk bisa melihat sisi dari keluaran dalam hal Musa Pasca dan bagaimana keadaan umat Allah waktu di zaman itu Bu Ina Bu Ina kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya kepada Bu Ina bisa chat ke aku Japri atau ke Kalidia atau Pak Luce sebagai pengurus ICLC atau teman-teman yang ingin open camp dan open voice silahkan teman-teman dipersilahkan karena cukup banyak waktu untuk bisa kita menikmati sesi tanya-jawab Bu Ina Ijin Bu ada bertanya yang menarik disini Bu bagaimana ibunya Musa kok bisa melihat anaknya elok di mata alam apakah itu hal yang natural setiap ibu bisa melihat ke depan tentang masa depan anaknya Bu gimana Ibu tentu saja tidak tetapi saya rasa ini merupakan sesuatu yang orang tua harus upayakan ada memang mungkin bahkan-bakan anak yang lebih terlihat tetapi disini mungkin menunjukkan kedekatan si Ibu Musa dengan Tuhan Tuhan menunjukkan dengan cara yang spesial kita tidak diberitahu jadi kita tidak tahu kita cuma diberitahu bahwa Ibu Musa percaya bahwa Tuhan akan memakai Musa tapi saya rasa dengan adanya seperti ini berarti ini adalah salah satu kelihatannya tanggung jawab yang mulia dari orang tua seharusnya salah satunya adalah mencoba mencari tahu apa yang Tuhan mau anak kita mencoba untuk mencari tahu apa yang Tuhan mau buat anaknya Bu dan benar-benar teman-teman disini yang hadir yang sudah punya anak bisa melihat bagaimana anak itu adalah anugerah dari Allah buat kita terima kasih Bu kita lanjut Bu Bagaimana Musa tahu Arun dan Miriam adalah saudaranya padahal setelah dia membunuh orang Mesir itu dia sudah melarikan diri ke Padang Rus 40 tahun gimana Nah kan selama 40 tahun siapa tahu mereka sudah ketemu ya enggak kan dia waktu pergi itu setelah berubur 40 tahun dan dia sudah tahu kalau dia adalah orang Ibrani nah kita memang tidak tahu apakah si ibu itu masih berhubungan dengan Musa setelah disapih harusnya kan Musa itu dengan ibu kandungnya sampai disapih berhenti disusui kita tidak tahu umur berapa orang mengatakan kalau zaman kuno bisa dari 2 tahun sampai 5 tahun tapi kalau 5 tahun pun juga masih terlalu kecil untuk mengerti apa-apa apakah kemudian si ibu masih sering berkomunikasi dengan Musa kita tidak tahu kita cuma diberitahu Musa tahu siapa dirinya nah dengan Musa tahu siapa dirinya kelihatannya dia tahu pasti dari ibunya dan kemungkinan memang dia sudah kenal dengan kakak-kakaknya cuman memang kan Alkitab tidak pernah menceritakan semuanya bagi kita berarti memang Musa sudah tahu bahwa dia punya saudara ya bu kalau dia bisa tahu dia orang Ibrani harusnya dia juga tahu dia punya saudara kandung kalau menurut ibu berarti kalau dia tahu saudara kandung berarti ada satu latar belakang yang dia bisa tahu atau memang ada satu keterangan waktukah yang menurut ibu bisa Musa tahu bahwa dia adalah saudara kandung kalau menurut ibu bagaimana kalau menurut saya ya pasti ibunya yang memberitahu dan tidak diceritakan jadi kita tidak persisnya oke thank you bu kita lanjut ya bu ini ada pertanyaan lagi saya mau bertanya apakah dikeluaran domba pasca dibantai di hari Jumatnya karena krisis kan disalin di hari Jumat dan bagi krisis pasca di hari Minggu gimana pendapat ibu enggak dong belum tentu belum tentu harinya jadi karena pada tahun yang Yesus itu baru kemudian kita melihat itu adalah hari sebenarnya ada perbedaan pendapat apakah pasca kemudian dipotong pada hari Kemis dimana Yesus kan kemudian makan daging pasca kan pada hari Kemis malam tersebut atau kemudian nanti Jumat malam baru kemudian orang-orang Yahudi lain merayakan karena kemungkinan Yesus merayakan satu hari sebelum memotongan domba pasca jadi para agung perdebatkan tapi pasca tidak harus jatuh pada hari Jumat cuman kita melihat bahwa pada tahun itu Yesus matinya hari Jumat karena itu kenapa kita selalu merayakan Jumat Agung berarti Jumat Agung itu memang datang ketika Yesus mati di Kaisalip bukan dari perjanjian lama ya ya oke thank you Bu buat satu konfirmasi yang membuat teman-teman disini memahami kenapa makna pasca itu jatuh di hari Jumat Bu kita lanjut ya Bu tadi Ibu bilang bahwa Allah adalah first cause dari segala sesuatu kalau begitu semua hal yang baik dan buruk untung ataupun rugi malang kita bisa dikatakan dalam first cause adalah Allah sendiri apakah begitu ya Bu tentu saja tentu saja namanya Allah maha kuasa harus begitu kalau hal yang buruk bukan dari Allah misalnya kita sakit karena Iblis yang mau kita sakit tapi Allah tidak mau berarti Iblis lebih berbahasa dari Allah betul enggak segala sesuatu berarti yang baik maupun yang buruk dari Allah dan Alkitab banyak menekankan karena itu saya bacakan misalnya pengkotbah pengkotbah 7 kita melihat pengkotbah 7 ayat 14 pada hari mujur bergembiralah tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur supaya manusia tidak dapat menemukan apapun mengenai masa depannya tentu saja yang malang dan yang mujur yang baik maupun yang buruk itu semuanya dari Allah tapi tentu saja kita harus mengerti Allah memberikan yang buruk dalam kebaikannya yang buruk itu bisa terjadi sebagai hukuman karena kita juga sering bebal atau sebagai pembentukan seperti apa yang Allah lakukan pada Ayub tapi Allah melakukannya dalam kebaikan dan tokoh-tokoh Alkitab yang baik mengerti ini karena itu musibah Ayub terlihat sebagai musibah biasa orang jangkat badai tapi Ayub mengatakan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil jadi tokoh-tokoh Alkitab biasanya memang langsung mengatakan Tuhan yang melakukan karena mereka cuma peduli kepada first cause-nya karena itu Naomi kenapa mengatakan tangan Tuhan teracung terhadap aku bagi Naomi yang mematikan suami dan anak-anaknya adalah Tuhan kemungkinan suami dan anak-anaknya mati karena sakit tapi itu second cause yang penting mereka langsung kepada first cause-nya dan first cause-nya pasti adalah Allah ibu ini ada thank you buat jawabannya tadi ada kelanjutan dari soal Jumat Agung ada pertanyaan lanjutan soal hari Jumat Agung lalu kenapa istilah sekarang Pasca adalah saat kebangkitan dan Jumat Agung itu adalah saat kematian yang adalah pass over di perjanjian lama gimana bu jadi Pasca itu kemudian tentu saja berubah artinya ya Pasca di PL itu kan memang pass over yang tadi melewati kan itu Pasca di PL disebut melewati tapi kan sengaja Tuhan itu menjadikan Pasca PL itu nyambung ke Pasca PB karena itu kenapa Yesus mati pada waktu perayaan Pasca untuk menunjukkan Yesus adalah domba Pasca tersebut dan sekarang tentu saja Pasca PL berbeda dengan Pasca PB tapi dengan sengaja Tuhan itu menyatukan karena berarti anak domba Pasca di PL memang juga seperti kata Paulus menunjuk kepada Yesus yang adalah domba Pasca kita jadi mau menunjukkan kalau Yesus adalah domba Pasca dengan sengaja kematian Yesus adalah pada waktu perayaan Pasca orang PL oke terima kasih buat teman-teman aku ingin ulang lagi kalau teman-teman yang ada yang ingin bertanya silahkan isi di kolom chat kalau ingin open voice atau open cam bisa dipersilakan kita lanjut ya Bu ini ada pertanyaan menarik juga Bu apakah Bu apakah setelah 40 tahun Firaun yang bertata itu sama dengan Firaun yang waktu Musa melarikan diri menurut saya sudah berbeda karena itu tadi saya katakan setelah berumur 40 tahun Firaun yang sekarang memerintah kemungkinan adalah saudara ibunya jadi karena itu sebenarnya mau membunuh Musa tapi takut juga dengan ibunya karena kelihatannya adalah putri yang cukup kuat kita tahu raja itu tidak berkuasa seperti kita bayangkan kalau kita menonton film-film kerajaan raja itu juga dibatasi dalam arti kekuasanya oleh pejabat-pejabat tinggi atau oleh yang tidak putri pangeran lainnya sehingga orang raja pun juga harus hati-hati di dalam melakukan tindakan berarti kalau nama Firaun itu itu apakah memang penyebutan gelar atau nama memang tertaruh dalam rajanya itu Raja Mesir disebut Firaun seperti kata raja cuma Raja Mesir disebut Firaun jadi Firaun itu bukan nama ya Firaun itu adalah gelar Raja Mesir gelar Raja Mesir Firaun adalah gelar Raja Mesir thank you Bu buat jawaban dan konfirmasinya oke kita lanjut ya Bu Bu Pasca itu bermacam-macam orang bilangnya ada yang Passover atau Easter apakah dia punya makna yang berbeda itu sama ya Bu Passover itu adalah untuk mengatakan Pasca PL Easter adalah berbicara tentang hari kebangkitan Yesus jadi Pasca PD jadi Indonesia sayangnya namanya sama jadi memakai nama yang berbeda jadi Passover itu pasti berbicara tentang Pasca PL berbicara tentang Pasca PB cuma kita bahasa Indonesia sama-sama Pasca jadi kita sering sekali tidak sadar bahwa itu mengutu kepada dua Pasca yang berbeda walaupun segera kaitkan jadi kalau Passover pasti berbicara tentang Pasca orang Yahudi Pasca PL oke thank you Bu Ibu tadi ada menarik juga ada pertanyaan Bu tadi terkait dengan Musa ketika Musa waktu itu kan Ibu bilang tadi bilang Musa itu kan Tuhan Allah melatih Musa di Padanggurun ya Bu bener ya Bu tapi kenapa ya Bu kenapa Allah ingin melatih Musa supaya rendah hati Apakah ada juga tadi hubungan seperti Ibu yang trauma masalah luka atau memang ada alasan lain ya Bu tentu saja karena Allah mau supaya Musa mengerti dia tidak layak melayani Tuhan ingat gak dia berumur 40 dia merasa dia sudah siap konsepnya adalah kayaknya aku punya kualifikasi nih untuk melayani Tuhan aku sudah siap tetapi kan Tuhan mau supaya dia mengerti sebenarnya kita manusia tidak layak melayani Tuhan kan itu tadi saya katakan dengan sengaja ya ketika dia Musa menganggap dirinya sudah siap Tuhan kemudian melihat Musa belum siap karena memang dia perlu mengerti kita manusia tidak layak untuk melayani Tuhan setelah Musa sadar dia tidak layak baru Tuhan melihat bahwa dia siap jadi Tuhan itu mengajarkan Musa bahwa dia tidak layak untuk melayani Tuhan kalau melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan sebuah anugerah ya oke mungkin jawab terjawab juga kenapa Musa akhirnya memberi diri memang kira untuk membuat Musa supaya menikmati bahwa pelayanan itu adalah kehormatan jadi teman-teman yang mungkin pelayanan atau mungkin mekerja ada panggilan ini adalah suatu kehormatan dari Allah buat teman-teman untuk bisa layan di tempat atau ladang tertentu oke thank you Bu Ina kita lanjut Bu Bu mau nanya kira-kira apakah tujuan Tuhan mengapa mana tidak disimpan berhari-hari cuma bisa makan hari demi hari saja Bu saya rasa untuk menunjukkan ya bahwa kita itu bergantung kepada Tuhan setiap harinya ingat dong apa doa Bapak kami berikanlah makanan kami yang secukupnya pada hari ini ya dimana mau supaya kita bergantung kepada Tuhan untuk setiap hari kebutuhan kita ya jadi itu adalah cara Tuhan supaya kita mengerti bahwa betapa setiap harinya kita itu sesungguhnya membutuhkan Tuhan dan memang orang zaman dulu sering sekali loh saudara ya untuk makan satu hari itu mereka itu benar-benar bergantung kepada Tuhan sampai zaman Tuhan Yesus kebanyakan orang itu adalah buruh harian karena ada karyawan profesional seperti kita yang digaji bulanan karena itu kenapa di dalam perumahan Tuhan Yesus orang yang mencari pekerja dia pergi ke pasar jam 9 jam 12 jam 5 sore masih ada orang berarti apa berarti walaupun sudah jam 5 sore dan biasanya kalau cuma bekerja satu jam upahnya akan kecil sekali tetapi mereka tetap menunggu karena apa karena kalau mereka tidak dapat upah mereka tidak punya uang untuk makan itu menunjukkan betapa orang zaman kuno memang sebenarnya kebutuhan sehari-hari itu benar-benar bisa bergantung kepada Tuhan seperti itu ya kita zaman sekarang gaji bulanan sehingga kebutuhan untuk setiap hari itu mungkin tidak terlalu terasa tapi saya rasa yang konsep yang mau Tuhan ajarkan kepada kita betapa kita benar-benar membutuhkan Tuhan setiap hari kita membutuhkan Tuhan setiap hari dan itu adalah bentuk contohnya dari mana juga dan memang kelanjutan dari pertanyaan dari mana apakah mana itu bentuknya biji atau sudah diroti mereka kemudian harusnya diolah walaupun dikatakan jadi tinggal tinggal entah dimasak atau diapain sepertinya tapi sudah manis sudah sesuatu yang sebenarnya tinggal mungkin tinggal dimasak bisa langsung dimakan jadi memang sudah diolah dan memang sudah siap untuk dimakan tinggal diolah saja oke Bu Bu ada pertanyaan tadi kan Ibu bilang bahwa Allah mengeraskan hati Firaun dalam setiap konteks dikeluaran kenapa harus mengeraskan dan tidak melembutkan hati Firaun karena kalau Allah melembutkan hati Firaun tidak mungkin memberi tulah masa tidak membolehkan tetap Allah memberikan tulah berarti Allah tidak masuk akal sedang Allah mau menyatakan kedahsyatannya baik kepada orang Mesir maupun kepada orang Israel dan berarti dia perlu memberikan 10 tulah supaya 10 tulah bisa berlangsung berarti Firaun harus terus berkeras hati melalui 10 tulah inilah Allah mau menyatakan bahwa dia adalah Yahweh nah saudara kita seringkali tidak menyadari betapa peristiwa ini ingat ya 10 tulah terutama ditunjukkan kepada ala-ala Mesir dan Mesir adalah kerajaan mungkin paling kuat pada waktu itu berarti nama Yahweh yang tadinya tidak terdengar yang tidak dikenal saya tunjukkan ketika pertama kali Musa datang kepada Firaun saya bacakan keluaran 5 tadi memang kita tidak baca karena tentu saja kita tidak bisa membahas semuanya saya bacakan keluaran 5 keluaran 5 kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya beginilah firman Yahweh ala Israel biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun tetapi Firaun berkata siapakah Yahweh itu yang harus dengarkan firmannya untuk membiarkan orang Israel pergi aku tidak kenal Yahweh itu dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi nama Yahweh belum dikenal umatnya saja sudah lupa keturunan Abraham saja sudah lupa kalau namanya adalah Yahweh apalagi bangsa lain jadi melalui 10 tulah Allah mau menunjukkan siapa Yahweh dan kedasyatan daripada Yahweh menghukum ala-ala Mesir dengan 10 tulah menjadi peristiwa yang menghebohkan dunia internasional pada waktu itu karena itu tahun kemudian Rahab bisa mengatakan dia ingat apa yang Yahweh lakukan orang Mesir 300an tahun kemudian orang Filistin masih mengingat mengenai 10 tulah di Mesir saudara ini adalah peristiwa besar yang sering sekali kita tidak sadari betapa besarnya peristiwa itu karena itu bukan peristiwa yang terus diingat generasi-generasi kemudian jadi ini adalah supaya umat dan supaya orang Mesir mengetahui bahwa dia adalah Yahweh supaya kita mengetahui bahwa dia adalah Yahweh oke thank you Bu kita lanjut ya Bu Bu Ina saya mau bertanya ada pendapat mengatakan memang tepat cara Tuhan memilih Musa sebagai pemimpin selain di istana dan dilatih untuk rendah hati di Midian tetapi juga Musa adalah orang Ibrani yang satu saya bukan sebagai Budak karena diangkat sebagai anak oleh Putri Firawan Bu karena tidak mungkin Budak memimpin Budak apakah hal itu bisa dibenarkan Bu dalam hal ini kan sebenarnya Budak itu kan hanyalah pandangan Mesir pernah sebenarnya menganggap bahwa mereka adalah Budakan itu Musa mengajarkan kita tidak diciptakan sebagai Budak kita itu diciptakan sebagai penguasa jadi seharusnya orang Israel tidak melihat diri mereka sebagai Budak tapi saya tapi saya melihat bahwa kenapa Musa perlu dididik di istana Mesir karena kalau tidak dia mungkin buta huruf Budak kan pada mungkin buta huruf apalagi zaman kuno dan tentu saja dia kemudian tidak mengerti mengenai ajaran-ajaran mitos-mitos baik di Babel maupun Mesopotamia sedangkan ketika Musa menyampaikan firman Tuhan dia tentu saja juga harus menentang ajaran-ajaran yang salah pada waktu itu jadi Tuhan harus membuat dia sangat terdidik supaya dia mengerti ajaran-ajaran yang salah dan bisa menentangnya di dalam firman yang dididikan kan itu ketika kita membaca tulisan Musa dan kita kaitkan dengan pandangan-pandangan di dalam Mesir kuno atau Mesopotamia kuno menarik sekali apa yang dikatakan oleh Musa termasuk tadi dunia kuno menganggap manusia diciptakan sebagai Budak Allah dan jangan lupa Firaun adalah Allah sehingga orang-orang Israel mungkin berpikir oh memang kita manusia diciptakan sebagai Budak tapi Musa mengatakan tidak loh ya kita diciptakan di dalam gambar Allah menjadi penguasa mewakili Allah jadi mereka tidak seharusnya melihat diri mereka sebagai Budak terima kasih Bu buat satu konfirmasi yang cukup bisa membuat kita menikmati konteks keluaran ini kita lanjut ya Bu ada satu pertanyaan lagi sebentar Bu ada pertanyaan bagaimana Musa bisa menghadap Firaun apakah Firaun mengenal Musa bukankah Musa adalah burunan orang Mesir dan bertemu dengan Firaun yang perlu melewati birokrasi yang panjang kita tidak diberitahu mungkin ya mungkin memang Tuhan membiarkan Musa bisa terlihat berwibawa mungkin kemudian Musa memperkenalkan siapa dirinya dan ingat ini bukan Firaun yang mau membunuhnya ya enggak ini adalah oh sorry betul ini adalah Firaun yang mau membunuhnya tetapi ketika nanti Musa Musa pergi sudah Firaun yang lain saudara jadi Firaun Musa kecil sudah Firaun misalnya Firaun pertama ketika Musa berumur 40 sudah Firaun yang berbeda sekarang itu adalah Firaun yang berbeda lagi bukan Firaun yang membunuh dia karena betapa Firaun yang mau membunuh dia itu sudah mati ya jadi bukan Firaun yang dulu mau membunuh dia jadi mungkin tertarik kali untuk kita enggak tahu dari apokasi Firaun itu mendengar tentang Musa atau apa ya tapi kalau mendengar mungkin tertarik untuk untuk bertemu ya oke thank you Bu buat satu konfirmasi jawabannya Bu ini ada pertanyaan tentang alih sihir tadi cerita tentang tulah tentang bagaimana alih sihir juga punya satu power dalam hal dalam tulah itu tapi Bu boleh tahu latar belakang alih sihir zaman itu apakah punya peranan pentingkah di zaman di Mesir ada pertanyaan seperti itu Bu orang-orang bijak alih-alih tenung alih sihir biasanya memang penting dong di dalam dunia kuno jangan lupa dunia kuno semua orang percaya pada Allah alih ilmu gaib dan sebagainya tentu saja merupakan orang-orang yang penting karena semua orang percaya kekuatan magis seperti itu apalagi Allah kuno itu kan memang sepertinya bermain dengan kekuatan magis jadi kalau kita lihat seperti Harry Potter begitu yang punya sihir begitu tentu saja kemudian merupakan orang-orang penting orang penting itu berarti dia apakah jabatan tertentu yang tertinggi di kerajaan atau memang tapi kan memang jadi bukan pembesar seperti yang kita mengerti tetapi bahwa ada apa-apa kan alih-alih gaib itu akan dipanggil oleh Firaun dan mungkin juga digaji oleh pemerintah begitu jadi biasanya di dalam zaman kuno terutama mereka yang percaya banyak Allah hal-hal seperti itu kalau ada apa-apa kan mereka akan buang undi karena itu kali nujung dan sebagainya kan penting menafsirkan mimpi misalnya dan kalau misalnya mau berperang kan pasti nanya dong apakah berperang kan itu adalah peran daripada ahli-ahli ini untuk kebetulan tentukan jawab sudah ya teman-teman terkait dengan ahli sihir oke thank you Bu Ina dan ada pertanyaan lagi Bu lanjutan apakah artinya roti tidak beragi dan mengapa harus roti tidak beragi di sini pertama mereka kan harus cepat pergi nanti di dan sebagainya lagi pula mereka kan di dalam perjalanan dan roti tidak beragi walaupun keras saya rasa juga lebih tahan tapi juga mungkin supaya mau menunjukkan kehidupan yang tidak enak jadi harus makan roti yang keras dan sayur pahit karena penenang kehidupan mereka di Mesir kita lanjut Tadi ada satu pernyataan Ibu kan ketika Allah menuntut umatnya melalui jalan yang panjang Ibu ketika menyebar ngelawat Teberro dan Tuhan tahu bahwa memang orang-orang Israel zaman di situ belum beriman tapi kenapa Allah yakin ya menurut Ibu untuk akhirnya mau umat Israel bisa keluar dari Mesir meskipun akhirnya orang-orang itu belum beriman tentu saja berarti Allah akan memakai generasi kedua dong jadi memang kan enggak apa-apa Bapak-Bapak yang tidak beriman nanti generasi kedua yang Allah bawa untuk masuk ke Mesir jadi walaupun mereka tidak beriman karena memang terbukti nanti mereka tetap tidak beriman tapi kan Allah kemudian banditkan generasi yang kedua untuk masuk ke Kanaan generasi kedua itu berarti Yosua itu ya jaman-jaman Yosua itu ya yang nanti dipimpin oleh Yosua walaupun sebenarnya generasi kedua pasti umurnya jauh di bawah Yosua oke terjawab sudah thank you Bu ada pertanyaan lagi Bu terkait dengan keluaran ini Bu dari beberapa penjelasan Ibu apakah berarti Allah dengan sengaja berusaha memperkenalkan dirinya kepada manusia baik umatnya maupun bukan kalau begitu apakah kita bisa bersikap pasif Bu untuk belajar mengenal dia karena semuanya kan berasal dari inisiatif Allah Bu gimana pendapat Ibu tapi Alkitab mengajarkan paradoks kedaulat Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia jadi jelas kita tidak boleh pasif nah kalau saudara tidak percaya perhatikan tokoh-tokoh Alkitab mereka itu cerdiknya luar biasa Yusuf Yusuf tahu kalau Yusuf sudah diberi mimpi dia akan menjadi orang berkuasa betul enggak dan mungkin kita berpikir ya Yusuf diam-diam saja nanti dia akan menjadi orang berkuasa tapi tokoh Alkitab tahu bahwa paradoksnya sekali lagi kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab mereka karena itu ketika berjumpa dengan juru minuman dia menafsirkan mimpi juru minuman saudara tahu enggak apa yang Yusuf minta coba kita lihat kejadian 41 harusnya coba kita lihat Yusuf kemudian meminta oh 40 Yusuf meminta jadi kejadian 40 ayat 14 berkata kepada juru minuman tetapi ingatlah kepadaku ketika keadaanmu baik kembali tunjukkanlah kebaikanmu kepadaku dengan menceritakan tentang aku kepada Firaun supaya aku dikeluarkan dari rumah tahanan ini kenapa secara khusus meminta diceritakan kepada Firaun tetap berdasarkan mimpinya Yusuf tahu dia akan menjadi orang berkuasa setelah dia dijual ke Mesir maka artinya dia akan menjadi orang berkuasa di Mesir nah untuk menjadi orang berkuasa di Mesir kira-kira butuh ketemu siapa butuh ketemu Firaun jadi dia berkesan kepada juru minuman supaya mempertemukan dia dengan Firaun kemudian di dalam kejadian 41 kenapa atau enggak Firaun kemudian langsung memilih Yusuf karena Yusuf bukan saja bisa menceritakan atau menaksirkan mimpi Firaun Yusuf sudah memberi solusi dan saudara coba saya bacakan sedikit saran atau solusi yang Yusuf berikan kepada Firaun setelah menunjukkan mimpinya kejadian 41 jadi 41 mulai dari ayat 33 oleh sebab itu baiklah Tuan Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan memberinya puasa atas tanah Mesir baiklah juga Tuan Firaun untuk bertindak untuk menempatkan pengawas-pengawas atas negeri ini poin saya adalah ayat 33 baiklah Tuan Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana Yusuf sedang merekomendasi dirinya mengherankan Firaun langsung mengatakan ya orang yang tepat adalah Yusuf dong yang lain saja tidak berani menaksirkan mimpi Yusuf bukan saja menaksirkan mimpi sudah memberikan solusi dan mengatakan carilah seorang dan kenapa Firaun bisa berpikir Yusuf itu dipenuhi dengan roh Allah karena Yusuf berkali-kali menyebut nama Allah Allah sudah memberitahukan kepada Firaun apa yang dia mau lakukan melalui mimpi Firaun berkali-kali Yusuf menyebut diri Allah pantesan Firaun menganggap Yusuf adalah orang yang dipenuhi oleh roh Allah kamu kalau jadi Firaun bakal pilih Yusuf gak saya rasa iya Yusuf berindak dengan pintar merekomendasikan dirinya karena dia tahu Allah mau menjadikan dia orang berkuasa di Mesir lihat gak semakin kita tahu apa yang menjadi kendak Allah semakin kita harus berupaya untuk menggenapinya karena itu saya selalu mengatakan mau mengerti kita harus mengerti paradoks kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia ya Bu oke terima kasih Bu ada pertanyaan lanjutan Bu mengenai first cause tadi sebentar first cause jadi kalau semuanya memang penyebab utama yang adalah Allah Bu berarti kita sebagai orang percaya harusnya bersuka bersuka kita saja dengan apapun yang terjadi legawa dengan apapun yang kita terima Bu apakah ini apakah ini apakah ini bisa membuat kita tidak peka dengan dosa dan kesalahan kita ya Bu tidak walaupun first cause adalah Allah tetapi ketika kita melakukan dosa tentu saja kita bersalah jadi first cause adalah Allah kita semua menggedapi kendak Allah bukan berarti kita semua tidak berdosa kita akan diminta pertanggung jawaban bagaimana kita menggenapinya saya tunjukkan misalnya sering sekali satu ayat di dalam Alkitab menunjukkan doktrin yang sangat luar biasa saudara Lukas 22 ayat 22 Lukas 22 ayat 22 anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan akan tetapi selakala orang yang membuat dia diserahkan saudara lihat Tuhan sudah menetapkan tapi telah kalah orang yang melakukannya jadi ketetapan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita karena kita kemudian melakukan sesuai dengan kendak kita jadi biasanya dimengerti bahwa Judas adalah orang yang sudah ditetapkan untuk menjual Tuhan Yesus tetapi telah kalah dia ketika dia melakukannya karena Judas melakukannya bukan untuk menggenapi firman Tuhan Judas melakukannya menurut Yohanes karena dia serakah dan dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 kepintaran terima kasih Bu buat jawabannya dua pertanyaan terakhir Bu orang Mesir kan telah melihat dan mengalami 10 tulang dari sati tadi tapi mengapa orang Mesir tidak mempercayai Yahweh sebagai ala bangsa Mesir ya Bu nah dunia kuno menganggap memang ala bisa hebat mereka percaya banyak ala tapi ala yang hebat bisa saja nanti suatu waktu kalah dan sebelumnya ala-ala Mesir mereka dianggap adalah ala-ala yang hebat itu ala mereka kalah dengan ala lain bagi mereka sama seperti zaman kita raja kita kalah belum tentu dan lain kali raja kita kalah lagi loh gitu loh jadi mereka menganggap setiap ala itu memang punya kekuatan masing-masing kalah ok lah kalah tetapi kan bukan berarti akan selalu kalah sehingga saya rasa mereka mempunyai pemikiran seperti itu thank you Bu terjawab sudah ya teman-teman dan pertanyaan terakhir Bu ala dalam kedaulatan kan tidak menghilangkan tanggung jawab kita seperti Ibu tapi contoh aplikasi dalam kehidupan kita seperti apa ya Bu berarti gak boleh pasif dan pasrah gitu ya Bu saja kita harus berjuang dengan sekuat tenaga seperti tadi saya soal Yusuf Yusuf tahu dia akan menjadi orang berkuasa tapi dia benar-benar berusaha untuk melakukannya ya sehingga menjadi orang nomor dua di rumah Potifar ketika memberikan mimpi minta supaya ketemu Firaun dan ketika bertemu Firaun dia dengan sekuat tenaga menjual rekomendasi diri supaya bisa diangkat nah itu yang harus kita lakukan jadi walaupun kita tahu Allah mau kita begitu tapi kita harus bekerja keras nah saya tunjukkan apa yang Paulus katakan kembali satu ayat menunjukkan paradoks karena itu saudara baca Alkitab itu hati-hati karena sering sekali satu ayat itu menunjukkan prinsip yang sangat luar biasa 1 Korintus 15 ayat 10 kalau saudara yang ikutlah saya ini adalah ayat yang sering sekali saya pakai 1 Korintus 15 ayat 10 namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan anugerah yang diberikannya kepada aku tidak sia-sia jadi Paulus mau mengatakan dia menjadi apa adanya semata-mata karena anugerah Allah sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua tetapi bukannya aku melainkan anugerah Allah yang menyertai aku jadi bagi Paulus semua apa yang ada itu adalah di dalam kedaulatan Allah anugerah Allah tetapi aku bekerja lebih keras dari semua orang nah itu paradoks dan itu yang harus kita telah dani percinta bahwa semuanya adalah anugerah Allah tapi kita harus berusaha sebaik mungkin berjuang bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan walaupun memang tidak mudah menjalannya oke thank you Bu Ina thank you Bu Ina buat segala pertanyaan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan sesi tanya-jawab teman-teman aku mengifokan kepada teman-teman yang hadir di CLC saya satu ini jangan lupa untuk teman-teman bisa minggu depan tetap hadir karena akan ada satu tema yang menarik lagi yang akan dipaparkan oleh Bu Ina Bu Ina boleh minta closing statement Bu dan ditutup dengan dua penutup dipersilakan Bu baik di dalam kitab keluaran ini terutama melalui sepuluh tulah Tuhan mau menyatakan bahwa dia adalah Yahweh nah karena itu saudara-saudara melalui kisah ini pun kita harus belajar untuk lebih mengenal siapa Yahweh supaya kita benar-benar mengenal Allah kita supaya kita kemudian juga bisa menjalankan kehidupan yang lebih diperkenan oleh Tuhan ya mari kita berdoa Bapak kami yang di surga kami bersyukur Bapak jika kami boleh melihat bagian pertama dari keluaran dan kiranya melalui ini pun kami belajar untuk semakin mengenal engkau Yahweh yang adalah Allah kami dan dengan demikian kami pun juga boleh belajar untuk lebih mengasih dan mentaati engkau kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Terima kasih